Pemirsa peredaran narkoba jenis sabu, gajah, dan obat keras barak terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kurun waktu satu bulan saja, ada 13 laporan polisi. Polisi pun menangkap seorang tukang es batu kristal yang mengedarkan sabu, beserta 16 pengedar narkoba lainnya. Wisnu, pemuda berambut pirang ini tak dapat berkutik. Usai tertangkap tangan oleh petugas satres narkoba Polresta Cirebon. Saat diamankan, petugas menyita 41 gram sabu dari pelaku yang berprofesi sebagai tukang es batu kristal ini. Pelaku mengaku tergiur keuntungan dari mengedarkan sabu. Selain pelaku Wisnu, petugas juga mengamankan 16 pelaku lainnya yang merupakan pengedar ganja, tembaka gorila, dan obat keras terbatas. Polisi menyita 19 gram ganja, 1 ons tembaka gorila, dan 5.000 obat keras. Dalam menjalankan aksinya, masing-masing pelaku melakukan transaksi jual-beli barang haram dengan sistem online atau tempel maupun tatap muka. Yang sudah kita lakukan pengungkapan, kemudian tersangka yang diamankan ada 17 orang. U sebanyak 41,27 gram, ganja 12,23 gram, sintetis sebanyak 99,53 gram, obat keras terbatas sebanyak 5.070 butir. Hingga kini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan masing-masing pelaku. Para pelaku dijerat pasal 112 tentang narkotika dan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar melaporkan.